Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya Akhirnya aku bikin video lagi setelah vlog US trip kemarin Emang pengennya sih bikin video lebih rutin lagi sih ke depannya Tapi kadang-kadang bingung ya topiknya apa Jadi kalau kalian ada ide-ide topik apa yang kayaknya menarik aku share di sini Please let me know Nah kali ini aku mau share, mau review tentang sepatu yang aku bawa ke US trip kemarin Ada tiga sepatu Biasanya kan aku lumayan sering ya sharing OOTD hampir tiap hari sebelum berangkat ke kantor Tuh sharing lagi pake baju apa hari ini kayak gitu Tapi kan biasanya cuman sekedar info gitu aja tanpa ada review yang lebih detil lah tentang apa yang dipake Nah rencananya review-review yang detil itu mau dibikin di YouTube aja Tiga sepatu yang mau aku share adalah Pertama Gucci Brixton Lover Yang kedua, maksudnya disiapin dulu Hermes Bouncing Sneakers dan satu lagi Loro Piana Summerwalk Jadi aku kalau trip tuh misalnya trip dua minggu gitu biasanya aku bawa tiga sepatu Satu udah pasti ada sneakersnya Satu lagi tuh biasanya flat shoes tapi yang lebih rapi gitu Atau kalau misalnya memang ada acara yang lebih formal ya bawa yang low heels Terus satu lagi tuh biasanya yang casual yang memang buat jalan-jalan di city-nya gitu yang sangat nyaman Dan biasanya sih kalau aku perginyal sama Jahan bisa tukeran sepatu Karena kita satu size Kemarin ini tiga sepatu ini dibawa ke trip ke US Tripnya tuh ke New York City Dan juga ke Bloomington, Indiana Jadi dua kota Oke yang pertama ya Yang pertama adalah Gucci Brixton Lover Ini pasti model seperti ini kalian sering lihat ya Dan kalau dari Gucci tuh ada dua yang mirip kayak gini Yang pertama tuh yang Jordan Lover Kalau ini yang Brixton Jadi kalau dilihat tuh sekilas sama banget sih Mungkin nggak akan terlalu bisa bedain ya Pembedanya adalah di belakangnya sini Kalau yang Brixton ini tuh bisa diinjek Lihat kan ini ada kayak jahitannya Jadi bisa diinjek dan dipakai sebagai slip-on gitu Sedangkan kalau yang Jordan enggak Jadi dia memang lebih formal lah gitu ya Cuma kalau aku nggak pernah pakai ini sebagai slipper sih Pakainya ya sebagai selayaknya sepatu Sepatu ini bahannya leather Semuanya tuh leather Liningnya juga leather Dan sole bawahnya juga leather Ini aku pakein sole protector sendiri Makanya kayak berantakan gitu Tapi at least kalau dibuka ini kelihatan tuh seperti baru Dan bisa diganti ininya aja Jadi sepatunya tuh jadi lebih awet Aku suka ini Aku punya dua by the way Satu lagi warna beige Tadaaa Udah lebih di abuse ini Aku punya dua Aku suka ini Karena pertama modelnya Modelnya tuh Ya bener-bener klasik gitu kan Yang klasiknya Gucci banget Yang bener-bener bisa dipake kemana pun Ya nggak ke pantai sih kali Tapi ya at least sehari-hari Mau kerja ke kantor Travel atau weekend Ini tuh bisa banget dipake Jadi kayak untuk baju santai Atau kayak baju rapih kantor Pake blazer Ini tuh juga cocok banget Terus aku suka juga Karena ada signature horse beatnya ini Jadi kayak Gucci signature banget Tapi masih terlihat low key lah ya Bukan yang loud gitu Jadi masih aman dipake Apalagi kalau bajunya Mungkin lebih bermotif gitu Terus yang aku suka juga tuh model Lovernya Lover kan banyak Tapi kan pasti ada detil-detilnya yang beda ya Untuk setiap sepatu Kalau ini aku tuh suka shape di depannya Jadi bukan pointy Kalau pointy biasanya kan nggak nyaman Dan juga nggak rounded Kalau rounded tuh biasanya Jadi terlihat lebih casual Dan kakinya tuh jadi kayak lebih lebar gitu Sedangkan kalau ini tuh Lebih kayak almond shape Jadi ada lebih feminine Terus kayak lebih rapi gitu Kemarin pas di New York ini ya Dipake beberapa kali lah ya Gantian sama sepatu yang lainnya Dan ada saatnya tuh Satu hari aku jalan Lumayan seharian Dan hampir 20 ribu step Kayak 19 ribu berapa gitu Pake ini dan Nyaman-nyaman aja Kakinya aman Nggak ada blister Nggak ada kayak merah-merah Yang terlalu pegel gimana Aman Nyaman banget gitu Emang ini sepatu nyaman banget Jadi pertama tadi Memang suka style-nya Dan yang kedua Suka dengan How comfortable they are Bener-bener Makanya sampe punya dua kan Karena segitu nyamannya Yang beige juga udah Lebih sering lagi aku pake travel Karena warnanya lebih Neutral gitu Terus ya pastinya juga Suka karena Quality-nya Ini aku udah punya Ya belum lama banget sih Dua atau tiga tahun Tapi masih bagus Kalau Gucci shoes Yang leather Udah pasti lima tahun At least tuh ya Harusnya awet Dan bahkan lebih tergantung Gimana kita ngerawatnya Jadi I think if you have the budget Dan emang lagi cari sepatu Lover Untuk sehari-hari Ini tuh Worth it banget Untuk dibeli Sejujurnya Aku pun masih mau Warna lain Mungkin warna Abu-abu gitu ya Kalau ada Dan pas ada budgetnya Mau banget Karena udah tau pasti Akan sering dipake Ini not a trendy shoes Yang kayak Biasanya orang cuma pake Pasal trend itu Tapi ini bener-bener Bisa dipake Sepanjang masa Oh ya Untuk size-nya Kalau yang merah ini Aku pake nomor 37 Tapi yang beige Itu 36,5 Tapi lama-lama tuh kayak Ya udah sama aja Gak ada bedanya Yang 36,5 sama yang 37 Karena bener-bener It molds They mold into your feet Kayak effortlessly gitu mungkin Paling yang Size lebih kecilnya Pas di awal tuh Kayak lebih senak gitu Dan makanya Agak lebih effort ya Untuk harus dipegang dulu gitu Belakangnya It's not something You can sleep on easily Tapi lama-lama tuh Pasti akan Melar dan Ngikutin kaki Jadi Kalau aku sih Sayang banget Sama Gucci Brixton ini Yang kedua It's a Hermes bouncing sneakers Ini lumayan new acquisition sih Kayak Bulan Juni Juli kemarin Kira-kira sebelum Jakarta X Beauty Jadi memang beli tuh Salah-satunya Karena Mau dipake Untuk Jakarta X Beauty Sebenernya Aku suka sepatu ini tuh Udah lumayan Dari awal-awal Dia launching Kayaknya tahun 2020 deh 2019 Cuma Ya pas saat itu kan Pas lagi Covid Dan dirumah aja Sneakers tuh gak bakalan Kepake kan Kalau Pas lagi ngecek ke tokonya Juga Jarang ada Sekalinya ada Kombinasi warnanya tuh Gak begitu suka Atau ya Size-nya gak ada Nah kebetulan banget Makanya pas waktu lagi ke tokonya Ternyata ada warna hitam Emang maunya tuh hitam Kalau gak hitam Putih Atau abu-abu Kadang-kadang ada yang hitam Tapi kombinasinya tuh Kayak Masih ada warna-warna lainnya gitu Jadi pas ngeliat ini Wow Pas banget Makanya akhirnya langsung beli Kalau yang aku beli ini Kombinasinya tuh ada Jadi ini ada Nyland Terus ada Sweat Rubber sole Kalau dalamnya tuh Leather gitu Jadi Kalau yang model lain Kadang-kadang ada yang Leather Luarnya Campur sama sweat Misalnya Atau campur sama Mesh Atau mungkin ada canvas Pokoknya Beda-beda gitu Dan kombinasi warnanya juga Beda-beda Kan ini ada kayak Beberapa bagian Nah itu warnanya Macem-macem Emang lucu-lucu banget sih Tapi ada juga yang Akhirnya tuh jadi keramean Ini modelnya Simpel ya Klasik Klasik Black sneakers Ada H logonya di belakang Di luar Sama Di dalam Bagian dalamnya Karena nama aku depannya Pake H Jadi I don't mind With this gitu Apalagi emang Kayaknya gak terlalu obvious ya Terus Soul-nya lucu banget Seperti ini Ini Jadi tuh Harganya juga beda-beda Tergantung kombinasi Material yang dipake Terus Size-nya juga bisa beda-beda gitu Karena mungkin kalo leather Biasanya lebih senak gitu Kalo ini aku pake 37 Aku tuh Insole-nya 23,5 cm Jadi Ya 36,5 sama 37 Masih oke kalo buat aku Terus Ini juga masih Made in Italy Dan Seperti Hermes sneakers lainnya Kita tuh Akan dapet 2 tali Satu warna Aku satu lagi warna apa ya Kayaknya warna Kalo gak putih warna orange Harus ngeliat lagi Ini gak pernah diganti Tali sepatunya Aku suka sepatu ini Karena emang Selain modelnya Kayaknya tuh Chic gitu ya Ehm Juga suka Karena Ini tuh light banget Emang keliatannya tuh Kan kayak tebel Bebeng gitu ya Tapi Ini tuh So light Bener-bener Enteng banget It's so comfortable To wear Aku udah pake Pas Jakarta X Beauty Itu kan seharian ya Berdiri Dan Mondar-mandir gitu Terus juga dipake Pas Pembukaan Salah satu Hari pembukaan Female Daily Studio Sampai kemarin Pas travel Apa ya Yang bikin ini Too comfortable Kok ini tuh enteng banget Terus Aku juga suka Belakangnya ini Karena beberapa sneakers Belakangnya Agak Tinggi gitu Dan malah kayak suka Nusuk ke tulang gitu Malah sakit Kalo ini tuh Nggak sama sekali Pas banget buat Angkel aku ya Kayaknya lumayan pendek ya Gitu Terus ini tuh Ada arch support Tapi sedikit Tapi cukup lah Kalo buat aku sih Aku nggak paham Sebenernya aku tuh Flat foot atau nggak Kayaknya sih nggak Jadi mungkin ini Lebih menyesuaikan Sama bentuk kaki Ini juga Lumayan bikin Aku terlihat Lebih tinggi Satu centi Lumayan lah ya Kalo di bawah 160 Satu centi tuh Berharga sekali Aku nggak tahu sih Ini tuh bisa dipakai Lari apa enggak Mungkin sih enggak ya Mungkin light jogging Masih oke Yang jelas Dipakai jalan Enak banget Terus kayak Kalo misalnya mau dipakai Winter trip juga ini Harusnya aman banget ya Nggak slippery Terus Ya karena warnanya Sangat-sangat neutral Jadi emang Bisa bakalan Lebih sering dipakai Intinya I love this I've been wearing this Dan kedepannya pasti akan Lebih sering dipakai Apalagi untuk travel Terus juga ya Karena modelnya kayak Seklasik ini Sesimpel ini Gampang banget lah Untuk dipakai sehari-hari Ke kantor Dengan baju apapun Dengan jeans Apalagi kayak Telana pendek Atau nanti pakai Winter clothes Terus juga pakai Dress juga bagus Kayak dress-dress yang Model kaos Ngepas gitu Terus pakai Denim jacket Pokoknya mau sporty Juga Ya sporty Atau kayak casual Itu bisa banget Pakai ini As much as I love this though I don't think I'm gonna get Another color Karena Ya selain soal budget juga Emang Ya karena sneakers Gak sesering sepatu lain sih Dipakainya buat aku ya Untuk sehari-hari Jadi kayaknya gak akan Sering-sering kepake Walaupun ada yang Lucu-lucu banget Warnanya ada yang Warnanya kayak FD Studio gitu Kayak wow Cocok banget Tapi I'm just gonna Stick with this one So If you've been Contemplating on Getting one Go get it Sepatunya yang ketiga Ini Loropyana Summer Charms Lover Kalo dua sepatu sebelumnya Itu nyaman Ini kayak Comfortable On another level Kayak bener-bener Super duper nyaman Mungkin ada yang belum tahu Brand Loropyana ini ya Karena memang gak sepopuler Hermes dan Gucci kan Tapi ini It's an Italian brand Sebenernya Perusahaannya tuh udah ada Dari tahun 1920-an gitu Founded by Pietro Loropyana Tapi Beberapa tahun yang lalu Akhirnya tuh dibeli sama LVMH Tapi yang ngeram Itu masih Keluarganya Loropyana ini Kalo gak salah sekarang tuh udah Ke generasi yang keenam Tapi Walaupun sekarang udah dibeli sama LVMH Loropyana tuh masih Remain eksklusif lah ya Belum yang Jadi mass brands Masih agak susah Untuk ditemuin Kalo yang paling deket dari Jakarta Ya di Singapura Mereka kan Mulanya tuh dari tahun 1920-an gitu Tapi Gak sebagai brand Gak bikin produk sendiri gitu Mereka Provide raw materials Bahan Kain Benang Untuk ke Aku gak tahu Supplynya kemana Tapi intinya Mereka tuh memang bisa Supply Menyediakan Bahan-bahan yang bagus-bagus banget gitu Dan itu semua bahan ya Kayak dari mulai Silk Linen Leather Terus Sweat Katun Apapun itu Biasanya mereka Selalu punya kayak The best of the best Baru Di tahun 80-an Akhirnya mereka punya Produk sendiri Dan kalo diliat di website-nya Itu tuh bajunya Bagus-bagus banget Kayak simple sih Sebenernya Modelnya tuh Klasik-klasik gitu Tapi You know Itu kayak Bagus-bagus banget Bahannya So fine So luxurious Tapi emang harganya Super duper mahal sih Mereka tuh Untuk prosesnya juga cukup Sustainable gitu Karena kan memang banyak Memakai kulit-kulit Hewannya Untuk memproduksi Semua bahan-bahannya ini gitu Ada salah satu yang dipakai tuh Namanya Vikuna Binatang Vikuna kalo gak salah Pokoknya Hewan yang cuma ada di Peru Dan waktu itu tuh hampir Kunah gitu Tapi akhirnya mereka Bisa lestarikan Dan mereka kayak Satu-satunya tuh Yang punya License Untuk memakai Mengolah Apa ya Namanya Pokoknya menggunakan si Vikuna ini Untuk materinya mereka Kalo diliat dari Bentukannya kan Modelnya Yaudah kayak gini aja gitu ya Maksudnya banyak lah Sepatu yang modelnya tuh Seperti ini Kayak nothing special Terus Mungkin Ya buat sebagian orang Kayak Boring gitu ya Modelnya Pokoknya biasa aja gitu Tapi buat Aku Aku suka sih Karena menurut aku simple ya Unassuming Tapi kayak If you know You know gitu Terus Emang kalo diliat Kayak nothing special Tapi ketika Diliat pertama kali gitu ya Unboxing Up close Itu emang keliatan Si luxuriousnya gitu Jadi kalo Diliat tuh Materialnya tuh Duper duper smooth Kayak Battery Smooth gitu So Supple Terus Kayak jahitannya tuh Bagus banget Kayak So neat So consistent So Apa sih Kayak Secured gitu Terus It's just the little Things aja sih Yang menurut aku Itu jadinya tuh Bagus Kayak kombinasi warnanya Terus juga Oh ya ini tuh Kan sweat Dalemnya Leather Terus ini tuh Bawahnya White Soul White rubber soul Itu tuh Signature nya mereka Ini ada Charm nya Kalo ga salah tuh Ada deh Yang charm nya tuh Kayak bisa diganti-ganti gitu Atau Charm nya tuh warna lain Jadi lucu gitu Em Terus ini Kayak Shape nya Terus kayak Ya udah the feel Dan semua yang Comes with it Kayak paper bag Box nya gitu tuh Bagus banget sih Kayak Pas ngeliat emang Berasa hurtit gitu Langsung Terus kayak yang aku bilang Di awal tadi These are the most comfortable shoes I own Bener-bener Nyaman banget dipake Kayak aku Dalam Tiga bulan terakhir Kayak jalan paling jauh Paling lama tuh Pake sepatu ini gitu Ada satu hari Aku jalan tuh kayak 20 ribu lebih Dan pake ini tuh Nyaman Ternyaman Kayak ga berasa Ya pegelnya tuh Pegel di betis gitu ya Tapi kayak Di bagian kakinya Itu super duper nyaman Aku juga udah pake ini Pas Jakarta X Beauty Pas Female Daily Studio Opening Pokoknya banyak banget deh Sering banget aku pake I wish I could wear this everyday Tapi ternyata ga bisa sering-sering Kenapa? Karena Ini kesalahan terbesar aku sih Adalah Beli yang warnanya Light seperti ini Jadi aku tuh beli ini Nitip sama temen di Singapura Seperti ditawarin Ditawarin mau nitip ga? Jadi Aku ga bisa menalak dong Terus ternyata Dari yang di foto Yang dibayangan aku Ini tuh Kayak sedikit lebih gelap Tapi ternyata Pas dateng Lebih light dari yang aku bayangin Dan ini tuh light banget sih Buat Sepatu bahan Sweat Kalau light Ya udah pasti Gampang banget Kotornya Dan ngeselinnya Ini tuh Ya gampang kotor Tapi susah dibersihinnya gitu Seperti yang kalian bisa lihat ya Sekarang ini tuh kotor kan? Kotor Waktu awal-awal dipake Itu sempet dipake-pake jeans Dan ketika duduk Aku duduknya kayak di warung gitu Yang kaki itu diangkat ke paha Dan akhirnya kena color transfer Jadinya susah dibersihinnya Ada yang dateng Mau ngecek background Bagus Bagus Terus Sempat pas travel Kan sambil Misalnya kayak di airport gitu ya Sambil Ngegeret koper Itu tuh suka ketabrak-tabrak rodanya Dan ini tuh jadi item-item Pokoknya Ngeselin banget Gampang banget Kotor Dan Ya ketika kotor dikit pun Langsung keliatan obvious gitu Karena warnanya Mudah banget Jadi Buat kalian yang memang mau beli sepatu ini Tolong beli aja Yang warnanya gelap gitu Padahal aku sendiri tuh sama barang tuh Bukan yang kayak Apa ya Kayak terlalu sayang banget gitu loh Emang biasa kalo pake barang Ya udah buat sehari-hari Kayak agak di abuse gitu Tapi Kalo ini tuh kayak delicate banget Dan ya warnanya Terlalu Gampang ternoda Jadi Nyesel sih Tapi Emang ini warnanya bagus sih Bagus dan Ya udah gampang banget kan dipakenya Karena pasti cocok sama Segala Warna baju Oh ya Satu lagi Ini tuh bersihnya mahal banget Sebenernya ada yang murah Cuma Gak tau juga Nanti hasil tuh seperti apa gitu Jadi kayak Aku bawa ke yang lebih Establish lah ya gitu Yang ada di mall-mall Tapi ternyata harganya tuh mahal banget Jadi nyesek juga kalo sampe Kotor dan harus nyuci sendiri Aku udah beli sih alat Ininya Kayak buat bersihinnya ya Abis ini Aku coba semoga Berhasil Ini true to size sih Buat aku Ini 36,5 Dan sebenernya kalo pake yang Agak sedikit lebih kecil Juga gak apa-apa Karena ini tuh stretchy banget Jadi pasti Akan melar Intinya Karena aku suka banget Sama sepatu ini Sayang banget Jadi pasti aku akan Beli lagi sih Tapi yang warnanya Gelap aja Supaya Bisa lebih sering dipake Menurut aku Aku Jujur belum tau ya Kualitasnya tuh Seperti apa Dan akan tahan kayak Berapa tahun ke depan Again itu juga pasti Akan tergantung dengan Gimana kita ngerawatnya ya Gitu Tapi kalo Tapi ini keliatan Bagus sih Kualitasnya Dan Harusnya bisa tahan Pertama 5 tahun Jadi menurut aku Kalo bisa segitu sih Ini worth it banget sih Cuma satu yang Mesti diinget ya Menurut aku kalo yang Gucci tadi tuh Emang lebih versatile Karena bisa dipake rapi Dan bisa dipake Santai Kalo ini Mostly untuk santai sih Menurut aku Kayak terlalu casual Untuk Business meeting gitu-gitu ya Mungkin kecuali kalo warnanya gelap Itu akan bikin Sepatunya tuh jadi sedikit Lebih formal So yes That's my review Truly recommend these shoes Tapi Lesson learn lah ya Kalo mau beli Beli yang warna gelap aja Demi Kewarasan hati Supaya gak gampang stress Segitu dulu Review tiga sepatunya Semoga Dapat memberi sedikit pencerahan Buat kalian yang memang lagi Cari-cari Rekomendasi sepatu Thank you for watching Sampai ketemu di video berikutnya